Intro Apa hukuman bagi kepala desa yang terlibat dalam kampanye pemilu? Sebentar lagi ada pilkada serentak. Kepala desa yang ikut-ikutan kampanye bisa kena masalah. Misal bagi-bagi sembako atau suvenir calon tertentu, pasang sepanduk, atau memaksakan pilihan keluarga, itu semua dilarang. Bahkan kalau sampai menggunakan aset desa atau menyalahgunakan dana desa untuk kampanye, itu bisa bikin kades di penjara. Undang-undang desa dan UU pemilu jelas melarang kepala desa terlibat politik praktis. Sanksinya mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga penjara satu tahun dan denda 12 juta rupiah. Kalau sampai terbukti melakukan pelanggaran berat seperti kampanye hitam, hukumannya bisa lebih berat. Kalau kamu melihat kepala desa menyalahgunakan jabatannya untuk kampanye, jangan ragu melaporkannya ke bawah selu dengan bukti-bukti seperti foto, video, atau dokumen pendukung lainnya. Nah, gimana? Siap mengawasi kades di desamu? Bismillahirrohmanirrohim, kami Kepala Desa Sekabupati Seragin siap mendukung Mas Bowo jadi Bupati Seragin. Menang! Menang! Menang!